Intro Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian Berjumpa lagi dengan Ibu Endang disini Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini Nah, apa kabar kalian semua? Ya, gue endang harap kalian semua dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Kita akan melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini ya Mari kita siap-siap semua Kita Eh, kenapa itu? Eh, ada sisil yang nangis Mari kita tanya kenapa dia? Sisil kenapa nangis? Aku tidak mau sekolah Eh, kenapa tidak mau sekolah? Oh, lihat nih kulit saya hitam-hitam Oh, siapa bilang kulitnya hitam? Kulitnya sehat kok Kulitnya sebagus kok, tidak sakit kok Aku berbeda, aku tidak istimewa Siapa bilang? Eh, coba lihat, coba lihat Teman-teman semua lihat sisil Sisil cantik gak? Ya, sisil rambutnya bagus Sisil kulitnya bagus Kulitnya sehat Semua bagus Sisil diciptakan Tuhan sungguh istimewa Jadi, sisil gak boleh seti Karena sisil kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Jadi, tidak boleh seti Tidak boleh nangis-nangis Karena kita adalah istimewa Yuk, semua anak-anak berdiri semua Yuk, nyanyi satu lagu Aku istimewa Ya, semua tepuk tangan Dua Tuhan Aku istimewa Aku istimewa Selamat menikmati 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 Yesus Terima kasih 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 pikiran kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan ya, baik kita angkat satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ada di hatiku firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh siram di jiwaku berbuah-berbuah 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 oh 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 firman Tuhan firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh sirami jiwaku berbuah-berbuah 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 oh 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 firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh sirami jiwaku berbuah-berbuah 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 Assalamualaikum Wr Wb Ibu mau mengajak kita berdoa Yuk semua lipat tangan Tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Untuk kami mendengar cerita tentang Tuhan Yesus Berkati kami Tuhan Buka hati Buka mata kami untuk fokus melihat Buka telinga kami untuk mendengar cerita hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya Anak-anak hari ini kita mau mendengar cerita Dengan tema Tuhan menciptakan aku istimewa Yuk sama-sama bilang Tuhan menciptakan aku istimewa Yuk lihat firman Tuhan ya Dari kejadian pasal 1 Ayatnya yang ke-26 Sampai ayatnya yang ke-27 Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Oke Anak-anak Di sebelah kiri ibu Ada gambar di sebelah kanan ibu Semua sudah melihat? Sudah? Gambar apa yang ada di sebelah kiri ibu Dan gambar apa yang ada di sebelah kanan? Iya benar Di sebelah kiri adalah gambar anak laki-laki Dan di sebelah kanan adalah gambar anak perempuan Oke Yuk kita sebutkan ciri-cirinya apa Yuk semua sama-sama dari rumah Laki-laki rambutnya pendek Apalagi Tidak memakai anting Memakai celana panjang Atau celana pendek Yang perempuan yuk kita lihat ciri-cirinya Anak perempuan memakai baju dan rok Rambutnya panjang Memakai anting-anting Nah anak-anak Tuhan menciptakan mereka Dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing Ayo kita lihat bagaimana mereka diciptakan Tuhan menciptakan mereka pada hari yang keberapa? Ada yang masih ingat? Betul Tuhan menciptakan mereka pada hari yang ke-6 Nah mereka adalah ciptaan Yang berbeda dari ciptaan yang lain Kenapa berbeda? Karena manusia begitu mulia Dan begitu istimewa Mengapa mereka disebut istimewa dan mulia? Apa maksudnya ya? Apakah anak-anak ada yang tahu? Coba jawab Ada yang tahu mengapa mereka istimewa? Mari kita lihat jawabannya Ya Keistimewaan manusia Yang pertama apa ya? Manusia diciptakan dari debu Dan diberikan nafas oleh Allah Sedangkan ciptaan Tuhan yang lain Diciptakan menggunakan firmannya Yang kedua kita lihat Keistimewaan manusia Yang kedua Manusia diciptakan segambar Serupa dengan Allah Hmm Ibu Maksudnya apa ya? Segambar dan serupa dengan Allah? Pasti mikir dong Ibu apa sih artinya segambar dan serupa dengan Allah? Yuk kita lihat Nah ini dia Arti serupa dan arti segambar dengan Allah itu yang pertama Manusia itu memiliki kemampuan Kepandayan Apa kemampuan dan kepandayan manusia? Mereka bisa berhitung Mereka bisa melukis Mereka bisa menari Mereka bisa menyanyi Dan masih banyak yang lainnya Inilah kemampuan dan kepandayan Yang dimiliki oleh manusia Oke Yuk kita lihat lagi yang kedua Apa sih arti serupa dan segambar dengan Allah yang kedua? Yuk Manusia itu memiliki sifat-sifat Tuhan Anak-anak ada yang tahu sifat-sifat Tuhan? Betul Sifat Tuhan itu kasih Baik Dia mengampuni Dia sabar Suka menolong Dan masih banyak yang lainnya Itulah sifat-sifat Tuhan Nah manusia yang segambar dengan Allah itu Yang kedua Dia memiliki sifat-sifat Tuhan tadi Dia mau mengampuni temannya Dia mau mengampuni saudaranya Dia tidak mau berbicara kasar kepada orang yang lebih tua Atau kepada temannya Dia suka menolong Meskipun dia merasa Aduh aku tidak menyukai dia Tapi aku harus menolong dia Nah itulah sifat yang dimiliki oleh manusia Nah ini yang artinya segambar dan serupa dengan Allah Manusia memiliki sifat-sifat Allah Atau sifat-sifat Tuhan Yuk yang ketiga Kenapa sih manusia itu dikatakan Serupa segambar dengan Allah Yang ketiga Yuk kita lihat yang ketiga Manusia itu dapat berbicara dengan Tuhan Berbicara dengan Tuhan Anak-anak biasanya melalui apa? Ya kita berdoa kepada Tuhan Apalagi membaca firman Tuhan Nah itu keunikan Sehingga kita disebut serupa segambar dengan Tuhan Karena kita bisa berbicara dengan Tuhan Melalui doa dan melalui membaca firman Tuhan Oke Nah anak-anak apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini Ya manusia itu adalah istimewa Dan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Ya apa yang dapat kita pelajari Yuk anak-anak lihat lagi Apa yang dapat kita pelajari yang pertama Mari kita bersyukur kepada Tuhan Karena kita diciptakan sebagai laki-laki Kita diciptakan sebagai perempuan Yang memiliki keunikan masing-masing Ya tadi sudah tahu ya ciri-cirinya ya Nah kita harus bersyukur kepada Tuhan Karena kita diciptakan meskipun berbeda Ada laki-laki dan ada perempuan Tetapi kita memiliki keunikan masing-masing Yuk yang kedua Apa yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini Mengasihi Tuhan dengan cara Yaitu selalu memiliki kerinduan Dan keinginan untuk berkomunikasi Tahu berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan Lewat doa, membaca firman Tuhan Dan rajin ikut ibadah Ya anak-anak meskipun kita ibadahnya secara online loh ya Tetapi ingat Tuhan sedang berbicara untuk kita Anak-anak dengar baik-baik Perhatikan baik-baik Ikuti ibadahnya dengan baik Dengan sungguh-sungguh Dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dengan Baik dan sungguh-sungguh Yang ketiga Apa sih yang dapat kita pelajari dari cerita Aku istimewa tadi Ya keistimewaan kita tadi di hadapan Tuhan Karena kita serupa dan segambar dengan Allah Yang ketiga adalah Kita harus saling mengasihi Dan menghargai sesama Dengan cara Tidak mengejek temannya Apalagi kalau belajar online Ya Anak-anak kalau belajar online Anak-anak saling menghargai satu dengan yang lain Temannya sedang bertanya Yang lain tutup dong suaranya Supaya suara temannya kedengaran sama gurunya Atau ketika gurunya menjelaskan Anak-anak semuanya dengarin baik-baik Ya Tertip di dalam kelas itu caranya kita menghargai sesama Ya Dan kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan Ya Mungkin ada anak yang saat itu dia sedang tidak mau belajar Jangan digambu temannya Ya Jangan di ejek temannya Kasih semangat Ayo Kita belajar Meskipun kita belajar secara online Ayo kita tetap semangat Ya Oke Apalagi yang dapat kita pelajari dari cerita hari ini Ingat Karena kita serupa dan segambar dengan Allah Tunjukkan sikap yang baik Oke Tunjukkan sikap yang baik tadi apa Memiliki kasih Ya Bagaimana ibu memiliki kasih yang seperti apa Tidak menyimpan dendam Suka mengampuni Ya kan Kalau ada saudara temannya yang membuat kita sedih Kita marah Aku gak mau lagi berteman dengan dia Ayo Ya Hari ini firman Tuhan mengingatkan Kita ini segambar loh Serupa loh dengan Tuhan Kita istimewa loh di hadapan Tuhan Karena kita punya sifat Tuhan Ayo ampuni Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kita Anak-anak tahu bagaimana cara Tuhan Yesus mengampuni kita Tahu ya Dia rela mati di atas tayu salib Ya untuk menembus dosa manusia Itu karena kasihnya Dia mengampuni dosa dan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita Maka kita juga harus melakukan hal yang sama Sifat yang sama kepada teman kita Kepada saudara kita Kepada orang tua kita Nah apalagi dengan kita pelajari Karena kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan Anak-anak harus ingat Ya Jangan lupa Memiliki waktu Ya Memiliki waktu Untuk terus bersekutu dengan Tuhan Punya waktu pribadi Berjumpa dengan Tuhan Caranya seperti apa Itu tadi Berbicara melalui doa Kalau anak-anak sedang merasa takut Khawatir Atau orang tuanya Atau kakarnya Atau saudaranya Atau teman yang sedang sakit sekarang Ayo doakan mereka Bawa mereka di dalam doa Doakan mereka Supaya Tuhan memulihkan mereka Ya Tuhan menolong mereka Oke Anak-anak ya Jadi kita ini istimewa Kita istimewa di hadapan Tuhan Kalau kita istimewa Mari kita tunjukkan Bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus Yang siap menjadi berkat Yuk sama-sama katakan Saya siap menjadi berkat Sama-sama Satu Dua Tiga Saya siap menjadi berkat Oke Yuk kita berdoa Kita akan melanjutkan Belajar kita hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami sudah mendengar cerita Tentang Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Tuhan sudah ciptakan kami Sungguh istimewa Karena kami diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Kami memiliki sifat Tuhan Kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami istimewa dihadapan Tuhan Kami istimewa dihadapan Tuhan Hari ini Jadikan kami Anak-anak Tuhan Yesus Yang menjadi berkat Yang menunjukkan Sifat-sifat Tuhan Kepada orang-orang di sekitar kami Kepada orang tua kami Kepada teman kami Dan kepada saudara-saudara kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Pembus kemenyang dan mur, biar hidupku berkenan padamu Seperti alunya, layakkanlah hatiku menyambut muduhan Seperti Pembus kemenyang dan mur, biar hidupku berkenan padamu Sebab nama tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku Rasakan selalu, tidak nyata di hatiku Seperti alunya, layakkanlah hatiku menyambut muduhan Seperti alunya, layakkanlah hatiku berkenan padamu Sebab nama tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku Rasakan selalu, tidak nyata di hatiku Sebab nama tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku Rasakan selalu, tidak nyata di hatiku Bersama paduan suara, sudah ku bernyanyi Kemuliaan di tempat maha tinggi Yang sama tak akan berarti tanpa kasihmu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesusku Kasah kau selalu Indahnya datang di hatiku Sebab Natal tak akan Luatih tanpa kasihmu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesusku Terasakan segalumu Indahnya Natal di hatiku 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 Terima kasih.